Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara calon berbantu sejarah Perkenan kalah Untuk waktu yang tidak terlalu lama Saya ingin berbagi gagasan tentang apa yang sudah saya peroleh Baik dari penelitian maupun dari pengajar Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Pak Agung dari Dinas Kalau saya masih akrab dengan pemain pelantut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Entah sekarang namanya dirubah Yang sudah mempercayakan saya untuk bisa memberikan sedikit pengetahuan Tentang pemahaman tentang sejarah intas masa Terutama kaitannya dengan sejarah kota Jadi judulnya sejarah kota sebagai bahan pembelajaran outdoor Karena penelitian saya yang tahun lalu adalah Bagaimana menerapkan konsep outdoor learning Outdoor learning itu adalah pembelajaran outdoor sport Karena selama 3 tahun terakhir ini saya selalu mengajar mahasiswa Kalau belajar pelapangan Jadi kalau kebetulan saya mengajar sejarah Indonesia madia Atau sejarah Islam Saya ajak ke kompleks makam sedang buru di Lamongan Jadi intinya Kalau pembelajaran on the spot itu sebenarnya adalah sebuah sistem pembelajaran Yang diperkenalkan untuk memecahkan masalah Selama ini kalau mahasiswa belajar itu terlalu bosan kalau di kelas Jadi mohon maaf nih Bapak-bapak ibu-ibu berada di sini kan Nantinya akan jadi pemandu Kadang-kadang saya juga belum bisa membedakan Mana pemandu dan mana presenter di latangan Tapi katakanlah bapak-bapak ibu-ibu tidak menjadi seorang bosan atau seorang guru Tapi kalau pemandu itu seperti seorang Cara penyampaiannya mungkin seperti seorang guru Maka bisa lebih memuaskan konsumen Kalau para wisata konsumen itu sebutnya tamu ya Tamu yang harus dilayari Kan mereka tamu diajak jalan-jalan Kalau jalan-jalan kan kita harus bisa tamu Kota itu benda mati Benda mati yang hanya bisa berbicara Kalau ada orang yang memfasilitasi untuk bicara Jadi anggaplah kota itu sebagai sebuah makhluk yang bisa berbicara Bagaimana cara supaya kota itu bisa berbicara Atau kita mengkomunikasikan Kota ini menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka Jadi kalau kita dalam belajar sejarah itu ada dua jenis benda Satu benda yang bisa membicarakan dirinya sendiri Dan satu benda yang tidak bisa berbicara tentang siapa dirinya Apa contohnya? Kalau benda yang bisa berbicara tentang dirinya sendiri itu adalah surat kabar Tapi benda yang tidak bisa membicarakan dirinya sendiri Patung itu tidak bisa bicara Kita yang membicarakan Barangkali itu salah satu skill yang mungkin harus saudara bisa kuasai disitu Namanya bahasa Inggrisnya lupa saja Pernah lama ketutup jadi lupa Kajian sejarah itu adalah kajian yang sebenarnya tidak semata-mata sebuah kajian tentang cerita masalah Kemudian kajian yang bisa jadi sesuatu yang sederhana tapi bisa sesuatu yang kompleks Karena sejarah itu ternyata kajian yang dibutuhkan untuk lembaga-lembaga lain Misalnya pendidikan selalu membutuhkan sejarah Selalu ada mata pelajaran sejarah Karena menyangkut identitas sebuah bangsa Mana mungkin kita mengklaim Kita kajian Indonesia tapi kita tidak tahu apa itu Sumpah Penghuda yang baru-baru kita rakyat Karena itu Sumpah Penghuda adalah titik awal terbentuknya nation state Yang kedua juga itu kajian politik Karena masing-masing tokoh politik itu selalu mencari sejarahnya Supaya membenarkan bahwa dia adalah orang yang paling berjasa dalam perjuangan pendidikan bangsa Nah itu mesti Rata-rata orang Supaya dia memperoleh legitimasi sebagai seorang penguasa Dia selalu mencari sejarahnya Dan perang dia dalam sejarah Yang berikutnya adalah Ekonomi Ekonomi itu juga butuh sejarah Kalau kita bicara Misalnya saya selalu contoh ya Bambang Indonesia Kenapa kok Bank Indonesia itu ada di Malang Nah ini kan kajian ekologi juga Kenapa Malang menjadi kota yang besar di Jawa Timur Kok kota di Jawa Timur itu yang besar Surabaya dan Malang Kok kenapa Pasuruan Coba ada pertanyaan Kenapa kok residensi Pasuruan itu dipindahkan Pada awalnya di Pasuruan Terus 1920 itu dipindah ke Malang Mana mungkin kita bisa menjelaskan itu kepada tamu Kalau kita tidak mengkaikan itu dengan ekonomi Nah saya lebih mengerucut ke sejarah kota Karena Bahannya akan dijadikan Apa yang akan Anda putarakan kepada konsumen itu adalah Urban History Memori Jadi Kalau soal gambar Saya kira Bu Ida tadi sudah menampilkan banyak Tentang gambar Setidaknya Bapak-bapak ibu ibu sudah Menyimpan dalam memori bapak-bapak ibu Gambar itu seperti apa Kotak itu seperti apa Berikutnya Nah Oleh karena itu Mungkin akan lebih baik lagi Kalau bapak-bapak ibu ibu Bahwa di sini Lebih memperkuat beberapa Kojak tentang Kojak-kojak dasar Di city Seperti Town Rural Urban Tribe Konti Distrik Berikutnya Village Organization Demografi Morfologi Sebentar Jangan dimulakan Nah Morfologi itu Kaitannya dengan Tiga unsur dasar Kalau kita menjelaskan Kota Malang itu Angkat Kalau kita melihat Dari tiga aspek Yaitu Morfologi yang Dari tiga unsur Karena keunikan Malang itu Kita menjelaskan Tentang Sejarah Kota Malang Kita harus Masuk Untuk Nilayah Bagai nama Mengklasifikasikan Dan Barang yang saya Tawarkan Eh Sorry Barang yang saya Saya jelaskan Ketamu Itu katakorinya Barang seperti apa Benjilannya Sales Sales Ya Entah Kuman itu Sama dengan Sales Menawarkan Produk Menjelaskan Produk Kota Malang itu Karakterisnya Kota apa Kota itu bisa dilihat Dari banyak Dimensi Satu dari aspek politik Maka Greennya Malang itu Kota apa Apakah Kota Probeji Bukan Kasi Denan Ya Tapi sejak tahun berapa Dan mengapa Sejak tahun 1926 Misalnya Tahunnya Sejarah Kan Kita harus bisa Jelaskan Pasal Dipindah Kemalang Kemite Yang bisa diputam Sejak tahun berapa Karena pengaruh Perubahan status Kota menjadi Kemite Itu sangat Besar Di antaranya Adalah aspek Pembangunan Dan Anggaran Sudah tidak lagi Tergantung Pemerintah Pusat Tapi ditentukan Pemerintah Kota Dan Kota itu punya Wilayah Wilayah tertentu Dimana Kalau Sudah masuk Dalam wilayah itu Semua Peraturan Tidak berlaku Kecuali peraturan Yang disusun oleh Pemerintah Kota Jadi 1914 Tapi Sebenarnya Konsep Kemite Di Malang Itu kan Baru berlaku Secara Perunti 1919 Jadi 5 tahun Kemudian Karena ketika 5 tahun Pertama Pertama Tidak punya Kemite Tidak punya Wali Kota Kedua Tidak punya Wali Kota Wali Kota Masih Montra Baru punya Wali Kota 19 Dan Wali Kota Itu kan Salah satu Contoh Bangunan Yang Mengakomodasi Konsep Konsep Lokal Sudah Kita Tidak Takap Yang Mesung Tiga Konsep Lokal Saya Yang Berikan Contoh Street Monument Salah satu Contohnya Patung Monumen Karena Monumen Tidak selalu Berbentuk Orang Berbentuk Duan Berbentuk Segis Tertentu Yang Bisa Dimaknai Oleh Pembuannya Tugas Tugas Bantai Dengan Semua Adalah Bagaimana Memperkan Pemaknaan Terhadap Street Furniture Nah Di malam Kebetulan Tidak ada Patung Jaman Kolonial Jaman Degubri Banyak Sekali Patung Itu Diperlihatkan Mengapa Jalan Sudirman Yang Dipatungkan Di Jalan Sudirman Jakarta Adalah Posisi Berdiri Menunggang 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 Buda Gambaran Menunggang Buda Menunggang Buda Dan Memegang Tugas Daya Cavalry Meskipun Pak Derman Lebih ke Infanteri Jadi Jangan Kita Soal Ikut Karena Pemerintah Daya Nippong Masuk Patungnya Disinggirkan Selamat pagi Selamat Sejarah Bagi semuanya Perkenalkan Nama saya Eka Saya dari Collector Organization Disini Saya mau bertanya Pak Mengenai Sejarah Ataupun Apa Namanya Ini Informasi Tentang Sejarah Bapak Sampaikan Tadi Ini Saya mau Melihat Analisa Bapak Loh Kan Sebuah Analisa Polunalisme Bagaimana Analisanya Dalam Analisanya Buat Orang Orang Luar Negeri Untuk Belaporkan Keratu Mereka Untuk Menjajah Negara Kita Sedangkan Kita Sendiri Pahamnya Sudah Merupakan Relativisme Atau Universalisme Artinya Kita Sudah Mempunyai Peradaban Di Masa Rako Itu Peradaban Yang Cukup Bermatabat Cukup Memiliki Hubungan Antara Manusia Dengan Ilahi Untuk Menata Satu Daterah Itu Sesuai Dengan Kodata Yang Menciptakan Kerupunan Menciptakan Kesenambungan Dan Botong Royunan Kalau dari Penjelasan Seperti ini Ini kan Adanya bisa Menciptakan Satu Penjajahan Yang Era Modern Dimana Penelitian Penelitian Dilakukan Oleh Orang Orang Maaf Ya Di bidang Akademisi Itu adalah Penelitian Berdasarkan Budaya Barat Sedangkan Kita Penelitian Sebagai Budaya Lokal Sendiri Itu Masih Belum Bisa Sampai Seperti Itulah Apakah Tidak Lebih Baik Kalau Misalkan Penelitian Dengan Konsep Kita Mau Menganalisa Kita Mau Berpikir Seperti Konsepnya Orang Luar Tetapi Fondasinya Dua Fondasi Lokal Antara Keseimbangan Alam Manusia Dan juga Ilah Oke Begitu Terima kasih Selamat Pagi Selamat Siang Terima kasih Mas Eka Kalau Di sejarah Ada Namanya Nirlandu Centris Sama Indonesia Centris Jadi Selama Ini Yang Kita Alami Adalah Ketika Indonesia Mereka Itu Sejarah Kita Tidak Mengalami Dekolonisasi Jadi Kita Tidak Mencampur Akar-akar Kolonialisme Itu Justru Kita Melanjutkan Dan Menikmati Hasil-hasil Kolonialisme Adalah Entah Dalam Dari Aspek Gaya Hidup Terutama Dari Dunia Akademis Malah Banyak Ilmuwan Kita Jadi Sales Konsep Konsep Beribarat Berikutnya Juga Pertanyaan Mas Eka Ini Kalau Dikembangkan Menjadi Salah Satu Yang Sangat Politis Terutama Bagi Kebijakan Manus Tidik Sekarang Yang Sangat Luar Biasa Sangat Barat Jengkelis Karena Kalau Orang Mau Menjadi Profesor Harus Menulis Di Jurnal Internasional Artinya Apa Mau Jadi Guru Besar Di Negara Sendiri Harus Cari Desensinya Di Luar Negeri Benar Tanya Mas Hingga Menulis Sejarah Bukan Dari Pengalaman Indonesia Indonesia Menulis Sejarah Dari Pengalaman Indonesia Belanda Terus Apa Yang Kita Lakukan Begini Ketika Saya Berdiskusi Dengan Pak Dwi Zahyong Juga Pak Nelsius Misalnya Oke lah Kita Mau Meneliti Kota Malang Itu Bukan Sejak Tahun 1914 Mengambil Kota Malang Dari 1914 Itu Agaknya Kurang Tepat Kita Hanya Mengambil Sudut Pandang Yuridis Yuridis Hukum Hukum Tentang Kota Badan Eksistensi Kota Sudah Jauh Sebelum Itu Sudah 1914 Bahkan 1870 Sudah Jadi Kota Buktinya Ada Wisono Alun Alun Ada Masjid Pasalnya Ada Pendopo Kabupaten Itu Adalah Cara Kota Menurut Orang Jawa Tapi Kalau Kita Tarik 1870 Itu Masih Periode Kolonial Nah Terus Bagaimana Kalau Zaman Singosari Repotnya Zaman Singosari Ini Problem Kita Dalam Sejarah Adalah Sejarah Tergantung Pada Catatan Tertulis Repotnya Catatan Tertulis Kita Hampir Semua Adalah Peninggalan Belanda Contohnya Disana Punya Institut Namanya ITLV Konen Institut Van Kurta Lan Polken Funden Institut Kerajaan Untuk Bahasa Antropologi Dan Geografi Nah Institut Itu Dibuat Belanda Tujuannya Untuk Kajian Indologi Supaya Pejabat Pejabat Belanda Yang Ditirim Ke Indonesia Itu Orang Aket Neologi Indonesia